Pernah mendengar istilah banana republic atau republik pisang? Dalam ilmu politik, istilah banana republic menggambarkan negara yang tidak stabil secara politik dan ekonomi dengan perekonomian yang bergantung pada ekspor sumber daya alam. Video kali ini kita akan membahas salah satu negara yang pada masa lalu digambarkan sebagai banana republic. Honduras adalah salah satu negara di kawasan Amerika Tengah yang terletak di antara Guatemala dan El Salvador di barat serta Nicaragua di selatan dan timur. Selain itu, negara ini juga berbatasan dengan samudera pasifik di selatan dan dengan Laut Karibia di utara. Honduras adalah republik terbesar kedua di Amerika Tengah dengan total luas wilayah 112.492 km persegi. Jika kita coba bandingkan luas negara ini dengan luas daerah yang ada di Indonesia, luas wilayah Honduras masih sedikit lebih kecil dari luas provinsi Papua Selatan, yaitu sekitar 117.894 km persegi. Topografi Honduras sebagian besar terdiri dari pegunungan dengan dataran sempit di sepanjang pantai. Secara umum, Honduras dibagi menjadi tiga wilayah topografi yang berbeda, yaitu wilayah dataran tinggi pedalaman yang luas, dan dua dataran rendah pesisir, yaitu dataran pesisir Karibia, dan dataran rendah pesisir Pasifik. Dataran tinggi bagian dalam adalah ciri paling menonjol dari topografi Honduras. Daerah pegunungan ini mencakup sekitar 80% wilayah negara, dan merupakan rumah bagi sebagian besar penduduk di negara tersebut. Selain daratan utamanya, wilayah Honduras juga meliputi beberapa kepulauan kecil di sekitarnya. Honduras memiliki iklim yang cukup bervariasi dari tropis di dataran rendah hingga iklim sedang di pegunungan. Perbedaan iklim juga dapat dirasakan di wilayah pesisir Honduras, di mana iklim wilayah pesisir Pasifik umumnya lebih kering dibandingkan dengan Karibia. Wilayah negara ini juga dianggap sebagai hotspot keanekaragaman hayati, karena banyaknya spesies tumbuhan dan hewan yang ditemukan di sana. Honduras memiliki hutan hujan, hutan awan pegunungan tropis, hutan bakau, sabana, dan pegunungan dengan pohon pinus, serta sistem terumbu karang penghalang Mesoamerika, yang juga dikenal sebagai Great Mayan Reef. Terletak di kawasan Amerika Tengah, Honduras adalah rumah bagi beberapa budaya penting masyarakat Mesoamerika, terutama peradaban maya. Berdasarkan sejarahnya, wilayah yang saat ini menjadi negara Honduras, telah dihuni oleh berbagai kelombok suku asli Amerika, sejak sebelum abad pertama masehi. Sebelum kedatangan Spanyol pada abad ke-16, wilayah Honduras dihuni oleh banyak masyarakat asli Amerika, seperti suku Lenka, suku Tol, suku Pec, suku Maya, dan suku Sumo. Kelombok-kelombok masyarakat otonom ini, memelihara hubungan komersial satu sama lain, dan dengan populasi lain, seperti wilayah Panama dan Meksiko. Honduras memiliki reruntuhan dari beberapa kota, yang berasal dari periode praklasik Mesoamerika yang menunjukkan masa lalu negara. Salah satunya adalah situs kopan di wilayah Honduras Barat, yang diakini sebagai salah satu situs terpenting peradaban maya. Kopan adalah kota besar bangsa maya, yang mulai berkembang pada tahun 150 Masehi, dan puncaknya pada zaman klasik akhir, atau sekitar tahun 700 hingga 850 Masehi. Namun, situs kopan sendiri hanya mewakili sebagian kecil dari sejarah Honduras prakolumbus. Sisa-sisa peradaban lain ditemukan hampir di seluruh wilayah negara. Pada tahun 2023, diperkirakan jumlah populasi penduduk Honduras adalah sebesar 9.571.352 jiwa. Berdasarkan komposisi etnisnya, sebagian besar penduduk Honduras saat ini adalah orang-orang dari kelompok mestizo atau etnis campuran suku asli Amerindian dengan orang Eropa. Secara persentase, jumlah kelompok etnis ini mencapai 90% dari seluruh populasi penduduk Honduras. Sementara orang-orang Amerindian atau masyarakat asli Amerika membentuk sekitar 7% dari jumlah populasi penduduk. Mayoritas orang Amerindian di Honduras saat ini adalah Lenka, diikuti oleh Miskito, Corti, Tolupan, Peg, dan Sumo. Selain kedua kelompok tersebut, kelompok etnis lain yang membentuk populasi penduduk Honduras adalah kelompok keturunan Afrika dengan persentase 2% dan kulit putih dengan persentase 1%. Sebagian besar penduduk Honduras tinggal di bagian barat pegunungan negara ini. Tidak seperti negara-negara Amerika Tengah lainnya, Honduras adalah satu-satunya negara dengan populasi perkotaan yang tersebar di dua pusat kota besar, yaitu di ibu kota Tegucigalpa dan kota San Pedro Sula. Diperkirakan jumlah populasi penduduk Honduras yang tinggal di perkotaan saat ini adalah sekitar 60%. Mayoritas penduduk Honduras adalah penganut kekristenan dengan persentase mencapai 82%. Meskipun sebagian besar penduduk Honduras secara nominal mengidentifikasi diri sebagai jemaat katolik, namun keanggotaan dalam gereja katolik menurun, sementara keanggotaan dalam gereja-gereja protestan meningkat. Sementara itu, dari seluruh populasi penduduk, sekitar 17% mengidentifikasi sebagai tidak beragama dan 1% sisanya terafiliasi dengan agama lain. Bahasa Spanyol adalah bahasa resmi nasional yang digunakan oleh hampir semua warga Honduras. Selain bahasa Spanyol, sejumlah bahasa asli juga digunakan di beberapa komunitas kecil. Honduras pertama kali terlihat oleh orang Eropa ketika Christopher Columbus tiba di Kepulauan Bay di lepas pantai Honduras pada tanggal 30 Juli tahun 1502 pada pelayaran keempatnya ke dunia baru. Pada tanggal 14 Agustus tahun 1502, Columbus mendarat di daratan utama wilayah tersebut. Setelah penaklukan Spanyol, Honduras menjadi bagian dari kerajaan Spanyol yang luas di dunia baru di dalam kerajaan Guatemala. Wilayah ini diorganisir sebagai provinsi kerajaan Guatemala dengan ibu kota provinsinya ditetapkan di kota Trujillo yang kemudian dipindahkan ke kota Comayagua dan dipindahkan lagi untuk terakhir kalinya sampai sekarang di kota Tegucigalpa. Honduras kaya akan mineral terutama perak yang dieksploitasi oleh Spanyol dengan memanfaatkan penduduk asli sebagai penambang. Meskipun Spanyol melakukan penaklukan besar-besaran di selatan, namun mereka kurang berhasil menaklukan wilayah pesisir Karibia di utara. Satu-satunya wilayah Honduras yang belum dikuasai oleh Spanyol adalah kerajaan Miskito. Kesulitan Spanyol dalam menaklukan kerajaan Miskito, terutama karena kerajaan ini mendapat dukungan dari swasta Eropa Utara, bajak laut dan bekas jajahan Inggris di Jamaika yang menempatkan sebagian besar wilayah tersebut di bawah protektorat Inggris setelah tahun 1740. Perebutan antara Spanyol dan Inggris atas sebagian wilayah Honduras ini pun akhirnya berakhir melalui Konvensi Inggris Spanyol tahun 1786, di mana Inggris kemudian mengeluarkan pengakuan akhir atas kedaulatan Spanyol atas wilayah pantai Karibia. Pada awal abad ke-19, pendudukan Napoleon di Rusia menyebabkan pecahnya pemberontakan di seluruh Amerika Spanyol. Honduras merdeka dari Spanyol pada tahun 1821 dan kemudian menjadi bagian dari Kekaisaran Meksiko sampai tahun 1823. Setelah berpisah dari Meksiko, Honduras dan negara tetangganya bersatu dalam Republik Federal Amerika Tengah. Namun, karena berbagai alasan, Republik ini pecah dan tiap provinsinya menjadi negara sendiri, termasuk Honduras pada tahun 1838. Kembali ke era modern, Honduras memiliki nama resmi sebagai Republik Honduras. Politik Honduras saat ini berlangsung dalam kerangka sistem multipartai Republik Demokrasi Perwakilan Presidensial, di mana Presiden Honduras adalah kepala negara yang juga sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dipilih secara langsung melalui pemungutan suara untuk masa jabatan 4 tahun yang tidak dapat diperpanjang. Iri Xiomara Castro Sarmiento, atau dikenal juga sebagai Xiomara Castro de Zelaya, adalah seorang politikus dan pengusaha Honduras yang saat ini menjabat sebagai Presiden Honduras ke-56. Menjabat sejak tahun 2022, Presiden Xiomara Castro adalah Presiden wanita pertama negara Honduras. Ia juga merupakan istri dari mantan Presiden Manuel Zelaya, yang menjabat pada tahun 2006 hingga tahun 2009 silam. Honduras adalah salah satu negara termiskin di Amerika Latin, dan memiliki salah satu tingkat pembunuhan tertinggi di dunia. Lebih dari separuh penduduknya hidup di bawah kemiskinan, dan pendapatan per kapita Honduras termasuk yang terendah di kawasan ini. Tingkat kemiskinan lebih tinggi di kalangan masyarakat pendesaan dan masyarakat adat di wilayah selatan, barat, dan di sepanjang perbatasan timur, dibandingkan di wilayah utara dan tengah, di mana sebagian besar industri dan infrastruktur Honduras terkonsentrasi. Pada tahun 2022, menurut Institut Statistik Nasional Honduras, 73 persen penduduk negara tersebut dikategorikan sebagai miskin, dan 53 persen hidup dalam kemiskinan ekstrim. Negara ini adalah salah satu negara yang paling tidak setara di Amerika Latin. Perekonomian Honduras sebagian besar bertumbuh pada pertanian yang menyumbang sekitar 14 persen dari produk domestik brutto negara. Ekspor utama negara ini adalah kopi yang menyumbang 22 persen dari total pendapatan ekspor Honduras. Meskipun memiliki lahan yang cukup luas untuk diolah sebagai lahan pertanian, namun wilayah negara ini yang berbukit-bukit dan bergunung-gunung membatasi produksi pertanian dalam skala besar. Itulah sedikit gambaran tentang negara Honduras. Dan seperti biasa, untuk lebih mengenal lagi dengan negara ini, berikut adalah 21 fakta menarik tentang negara Honduras. Etimologi nama Honduras berasal dari bahasa Spanyol. Nama ini diberikan oleh Kolumbus ketika berhasil mendarat di daratan utamanya. Dalam bahasa Spanyol, kata Honduras secara harfiah memiliki arti kedalaman. Kolumbus menamai wilayah yang ditemukannya tersebut sebagai Honduras karena perairan dalam dilepas pantainya. Sebelum tahun 1580, istilah Honduras hanya merujuk pada bagian timur wilayah tersebut, dan Higueras merujuk pada bagian baratnya. Baru pada akhir abad ke-16, istilah Honduras digunakan untuk menyebut seluruh wilayah. Honduras kadang-kadang disebut sebagai Honduras Spanyol untuk membedakannya dari Honduras Britania atau yang saat ini dikenal dengan negara Belis. Bendera nasional Honduras terdiri dari dua warna utama, yaitu warna biru muda dan warna putih. Desain bendera nasional negara ini menampilkan tiga garis horizontal dengan susunan warna biru, warna putih, dan warna biru. Selain itu, desain bendera ini juga menampilkan simbol bintang berjumlah lima buah yang ditempatkan pada bagian tengah bendera. Bendera nasional ini pertama kali digunakan oleh negara Honduras pada tanggal 7 Maret tahun 1866. Desain bendera tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir pada tanggal 26 Agustus tahun 2023 seperti yang kita lihat saat ini. Ada pun makna yang terkandung pada desain bendera nasional tersebut antara lain, dua garis biru pada bendera melambangkan samudera Pasifik dan Laut Karibia yang mengapit wilayah negara. Selain itu, warna biru juga melambangkan warna langit dan juga persaudaraan. Warna putih pada bendera melambangkan daratan Honduras dan juga melambangkan kedamaian dan kemakmuran masyarakatnya serta kemurnian pikiran. Sementara lima buah bintang pada bendera melambangkan lima negara bekas Republik Federal Amerika Tengah dan harapan bahwa negara-negara tersebut dapat bersatu kembali. Moto resmi Honduras adalah Dios, Union, dan Libertad yang berarti Tuhan, Persatuan, dan Kebebasan. Moto tersebut mencerminkan tradisi agama dan budaya yang kuat serta komitmen negara terhadap persatuan dan kebebasan. Moto tersebut tertulis pada lambang negara dan melambangkan identitas nasional negara tersebut. Didirikan pada tahun 1578 oleh Spanyol, Tegusigalpa adalah ibu kota Honduras yang terletak di lembah dataran tinggi dan dikelilingi oleh pegunungan pada ketinggian 990 meter. Tegus adalah sebutan bagi kota ini oleh penduduk asli. Kota ini adalah kota metropolitan yang ramai dengan populasi lebih dari 1 juta orang dan berfungsi sebagai pusat politik dan administrasi negara. Pusat ekonomi utama di Honduras bukanlah ibu kota Tegusigalpa, melainkan kota San Pedro Sula, yang merupakan kota terbesar kedua di negara itu yang terletak di barat laut. Berperan sebagai ibu kota komersial dan industri Honduras, kota San Pedro Sula menghasilkan hampir 2 per 3 PDB negara tersebut, dengan ribuan orang bekerja di pabrik tenun pakaian di kota tersebut. Honduran Lempira atau Lempira Honduras atau Lempira adalah mata uang resmi yang digunakan di negara Honduras. Mata uang ini digunakan sejak tahun 1931, menggantikan peso yang merupakan mata uang lamanya. Secara internasional, Lempira Honduras sering dikodekan dengan HNL. Jika kita coba konversi ke mata uang negara kita, satu Lempira memiliki nilai tukar sekitar 632 rupiah. Sekitar akhir abad ke-19, perusahaan-perusahaan besar Amerika, termasuk United Fruit Company dan Kuyamel Fruit Company, membeli sebagian besar tanah di Honduras untuk menanam pisang. Setelah perusahaan-perusahaan Amerika masuk, pisang segera menyediakan 2 per 3 ekspor Honduras pada awal abad ke-20. Kemenangan industri ini membuat perusahaan pisang menjadi sangat berkuasa di Honduras. Perusahaan-perusahaan asing ini segera menjadi penguasa de facto negara tersebut, dengan kebijakan dan politisi dikendalikan oleh kepentingan mereka. Dan karena fakta tersebut pula, Honduras pernah digambarkan sebagai Republik Pisang. Dalam ilmu politik, istilah Republik Pisang umumnya dianggap sebagai istilah yang menghina untuk menggambarkan kediktaktoran yang korup, tidak stabil, dan mementingkan diri sendiri yang meminta dan menerima suap dari perusahaan asing untuk mendapatkan hak mengeksploitasi operasi pertanian skala besar. Masalah politik utama di Honduras sejak sekitar tahun 1990 adalah tingginya tingkat kejahatan dengan kekerasan yang terkait dengan maras atau geng dan organisasi penyelundup narkoba yang terlibat dalam pengangkutan kokain dari Amerika Selatan ke Amerika Serikat. Meskipun geng tersebut sudah ada di Tegusi Galpa pada tahun 1980-an, fenomena tersebut meledak sekitar tahun 1990. Cakupan aktivitas kriminal yang dilakukan geng jalanan sangat luas mulai dari penculikan dan perdagangan manusia hingga penyelundupan narkoba, mobil, dan senjata, serta pemerasan dalam rumah tangga. Geng-geng di Honduras terkenal karena aktivitas kriminalnya. Salah satu kelombok yang cukup dominan dan terkenal adalah Mara Salvatruca atau yang lebih dikenal sebagai MS-13. Mara berasal dari istilah Mara Bunta yang berarti semut yang mengahum, sedangkan Salvatruca berarti waspada. Honduras pernah terlibat perang singkat dengan negara tetangganya yaitu El Salvador yang dikenal dengan Perang Sepak Bola. Selama kualifikasi Piala Dunia 1970 di Tegusi Galpa, terjadi keributan antara fans di kedua sisi. Hal ini diikuti dengan kekerasan yang lebih besar pada pertandingan berikutnya di San Salvador setelah warga Salvador mencemari bendera Honduras dan mengejek lagu kebangsaan. Sebagai pembalasan, warga El Salvador yang tinggal di Honduras mulai dilecehkan dan bahkan dibunuh yang menyebabkan eksodus masal dari negara tersebut. Pada tanggal 27 Juni tahun 1969, Honduras memutuskan hubungan diplomatik dengan El Salvador. Dan pada tanggal 14 Juli, Angkatan Udara El Salvador menyerang sasaran di Honduras. Meskipun perang hanya berlangsung selama 100 jam atau sekitar 5 hari dan berakhir dengan jalan buntu, antara 60.000 dan 130 warga El Salvador diusir atau melarikan diri dari Honduras. Dilaporkan pula bahwa lebih dari 3.000 orang tewas dalam perang tersebut. Meskipun nama Perang Sepak Bola menyeratkan bahwa konflik tersebut disebabkan oleh pertandingan sepak bola, namun akar penyebab perang tersebut adalah pertanahan, keuangan, dan imigrasi. Sejak awal abad ke-20, orang-orang Salvador yang tidak memiliki tanah mulai bermigrasi ke Honduras karena alasan ekonomi. Pada tahun 1969, diperkirakan ada lebih dari 300.000 warga El Salvador yang tidak berdokumen diakini tinggal di Honduras. Di landa krisis ekonomi, pemerintah Honduras dan kelompok swasta semakin berupaya menjadikan warga El Salvador sebagai kambing hitam atas permasalahan mereka. Honduras adalah salah satu dari sedikit negara yang memiliki Jusoli. Undang-undang kewarga negaraan Honduras didasarkan pada Jusoli, yang berarti siapapun yang lahir di tanah Honduras memperoleh kewarga negaraan di negara tersebut tanpa memandang kewarga negaraan orang tuanya. Honduras memiliki bentang alam yang beragam, termasuk penggunungan, pantai, dan hutan. Negara ini berada di Amerika Tengah dan memiliki iklim tropis dengan musim panas yang panas dan lembab serta musim dingin yang sejuk. Bentang alam negara ini dipengaruhi oleh beragam topografi dan geografi yang meliputi pegunungan, lembah, hutan, dan garis pantai. Honduras memiliki hutan hujan terbesar di Amerika Tengah yang luasnya sekitar 4,4 juta hektare. Hutan hujan ini terkenal dengan keanekaragaman hayatinya yang tinggi dan merupakan rumah bagi banyak spesies yang terancam punah termasuk jaguar, puma, dan tapir. Hutan hujan Moskuitia juga merupakan rumah bagi banyak komunitas adat yang telah tinggal di sana selama beberapa generasi. Ini adalah sumber daya alam yang penting bagi Honduras dan dilindungi oleh pemerintah. Terletak di bagian barat Honduras yang terjal dan relatif terisolasi, Cero Las Minas adalah gunung tertinggi di negara tersebut. Puncak gunung ini menjulang setinggi 2.870 meter di atas permukaan laut. Di laut, Honduras berbatasan dengan terumbu karang penghalang terbesar kedua di dunia. Mesoamerika Barrier Reef System yang juga dikenal sebagai Grid Mayan Reef adalah wilayah laut yang membentang sepanjang 1.126 kilometer di sepanjang pantai 4 negara yaitu Meksiko, Belize, Guatemala, dan Honduras. Ini adalah sistem terumbu karang terbesar kedua di dunia setelah Grid Barrier Reef di Australia dan memiliki salah satu ekosistem paling berwarna di bumi. Kota Maya Kopan adalah situs warisan dunia UNESCO yang menjadi rumah bagi banyak keruntuhan dan artefak kuno. Kopan terletak di bagian barat Honduras dekat perbatasan dengan Guatemala dan dianggap sebagai salah satu kota maya terpenting di Amerika Tengah. Itulah tadi sedikit informasi, rangkuman sejarah, dan 21 fakta menarik tentang negara Honduras. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton